Intro Dilansi dari tribunlampung.co.id Ramalan dan ucapan Soeharto terbukti, pengawat politik sampai ucap peran Wong Cili Tokoh pemimpin Orde Baru Soeharto menjabat sebagai presiden selama 32 tahun Pada tahun 1998, Soeharto jatuh dari kekuasaannya Itu terjadi setelah munculnya gelombang reformasi dan krisis multidimensi yang melanda Indonesia saat itu Sejumlah harga kebutuhan pokok meningkat pesat Kondisi itu diperparah munculnya sejumlah kerusuhan di berbagai kota di Indonesia Para mahasiswa pun melakukan demonstrasi besar-besaran di Jakarta Hingga pada akhirnya membuat Soeharto memutuskan mundur dari jabatannya sebagai seorang presiden Meski demikian, saat masih menjabat sebagai presiden Soeharto ternyata pernah meramalkan kondisi yang akan dialami oleh Indonesia pada abad 21 Itu seperti yang terdapat dalam buku Sisi Lain Istana dari zaman Bung Karno sampai SBI Karangan J. Osdar Dalam buku yang terbit pada tahun 2014 itu, Osdar mengungkapkan jika ramalan tersebut disampaikan Soeharto pada tanggal 5 September 1996 Tepatnya, saat menyampaikan pidato pembukaan Pekan Kerajinan Indonesia ke-7 di Istana Negara Jakarta Saat itu, Soeharto meramalkan pada abad ke-21 peranan utama dalam kehidupan dan pembangunan bangsa Indonesia terletak di tangan rakyat Beberapa tahun lagi, abad ke-20 akan kita tinggalkan dan kita akan memasuki abad ke-21 Berbeda dengan abad ke-20 Abad ke-21 yang akan datang adalah zaman yang mengharuskan semua bangsa meningkatkan kerjasama yang erat Di lain pihak, juga merupakan zaman yang penuh dengan persaingan yang ketat Tulis Osdar menirukan ucapan Soeharto saat itu Lebih lanjut, menurut Soeharto saat itu pada tahun 2003, kawasan Asia Tenggara akan menjadi kawasan perdagangan bebas Selain itu, pada tahun 2010, kawasan Asia Pasifik akan membuka diri bagi masuknya barang dan jasa dari negara-negara berkembang sebagai wujud kerjasama APEC Tahun 2020, kita harus membuka lebar-lebar pasar kita bagi produk-produk negara maju Perkembangan ini akan membawa pengaruh besar bagi kehidupan dan pembangunan bangsa kita Kata Soeharto Sub indo by broth3rmax